Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Kin Chen bergerak dalam sekejap, kecepatannya terlalu cepat, telapak tangannya menggenggam leher Murong Bing Yun Esensi sejati memercik dan memekakkan telinga, seluruh taman obat suci bergetar, dan energi mengerikan menyebar Kin Chen merasa lengannya mati rasa, dan ada kejutan keras dari telapak tangannya Tidak tahu kapan, Murong Bing Yun telah ditutupi dengan lapisan baju besi berwarna-warni, menghalangi pukulan keras Kin Chen Siapa kamu? Apakah kamu ingin mati? Ucap Murong Bing Yun meraung, Kin Chen secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari kendalinya Mata Kin Chen meledak dengan cahaya ilahi, dan tangannya melingkari Murong Bing Yun, mencoba mengunci lehernya kembali Garis keturunan Dewi, teriak Murong Bing Yun, di atas kepalanya, sosok redup dan anggun muncul, seperti Dewi Sembilan Surga Mekar dengan cahaya pelangi, Kin Chen menembak dengan penuh semangat Tidak heran orang ini bisa mengacaukan istana mistiku, dan bahkan sangguan Gu Feng terlihat khawatir Dia benar-benar menakutkan, Gumam Murong Bing Yun sangat marah, dan yang membuatnya semakin bingung adalah karena orang ini memberinya rasa keakraban, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat Murong Bing Yun akhirnya tidak bisa menahan tinju pembunuh Kin Chen, dan dia menyemburkan setegup darah Di saat kritis itu, cahaya pelangi meledak, dan mengejutkan semua orang di seluruh istana berkabut Hah? Apa itu? Tempat itu? Apakah taman obat suci? Kenapa ada kekuatan mengerikan yang meledak secara tiba-tiba? Ucap semua orang di istana berkabut terkejut Pada saat yang sama, sangguan Gu Feng, Ye Mo Xi dan yang lainnya juga melihat cahaya pelangi ini Tidak baik, sesuatu telah terjadi pada Murong Bing Yun di taman obat suci Gumam sangguan Gu Feng tiba-tiba berubah Tidak, jika sesuatu terjadi pada Bing Yun, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Sier? Pada saat ini, sosoknya bergetar, dan bergegas menuju taman obat suci Aku menyarankanmu, menyerah lebih awal Anda tidak akan bisa melarikan diri Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan berguna Anda akan mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu Tetapi jika Anda menyerah dengan patuh, menyatakan tujuan Anda Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda Mungkin ada secercah kehidupan Ucap Murong Bing Yun dengan tenang Bahkan jika dia terjerat oleh kaki Kin Chen dan berdarah di sudut mulutnya Posturnya masih sombong, dan tidak ada kepanikan atau ketegangan di matanya Pada saat ini, kedua orang itu terus saling menabrak dengan keras Pakaian di tubuh Murong Bing Yun hancur, dan keduanya hampir telanjang Tapi Murong Bing Yun bersih keras, karena dia tahu bahwa sangguan Gu Feng pasti akan datang Kin Chen secara alami tahu pikirannya, jadi dia berpacu dengan waktu Kin Chen mengepalkan tinjunya, tanpa belas kasihan sama sekali membombardir lautan jiwa Murong Bing Yun Serangan jiwa yang mengerikan terus berdampak, Murong Bing Yun tiba-tiba pusing Telapak tangan Kin Chen akhirnya meremas leher dan menjeratnya dengan erat Pada saat ini, formasi di atas taman obat suci langsung terbuka, dan aura menakutkan datang Dalam suara memecah langit, sosok mengjulang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas taman obat suci Seperti dewa yang turun dari langit, pemimpinnya adalah sangguan Gu Feng Tetapi mereka sudah terlambat, karena Kin Chen telah mengendalikan Murong Bing Yun di tangannya, dan meraih leher putihnya Lepaskan Bing Yun, teriak sangguan Gu Feng meraung untuk pertama kalinya Tapi Kin Chen tidak memiliki ketegangan di wajahnya Dia mencubit leher Murong Bing Yun dengan tangan kanannya dan memeluknya dari belakang dengan tangan kirinya Dia berkata dengan dingin, mundur, kalau tidak aku akan membunuhnya Jelas, selama sangguan Gu Feng bertindak, leher Murong Bing Yun akan terjepit dan mati Sangguan Gu Feng terkejut, dan berkata dengan dingin, kamu berani menyentuh sehelai rambutnya Dan orang tua ini bersumpah akan menghancurkanmu menjadi 10.000 mayat Yang mulia, apakah anda tahu siapa yang anda sakiti? Cepat lepaskan orang di tanganmu, menyerah dengan patuh, dan serahkan semua eliksir di sini yang telah kau curi Orang tua ini dapat menyelamatkan hidup anda Kalau tidak, orang tua ini akan membuatmu menjadi abu Teriak sangguan Gu Feng, haha, apakah kamu berpikir bahwa aku seorang idiot? Qin Chen mencibir, dia melanjutkan, kamu biarkan saya pergi dari sini Jika kursi ini dalam suasana hati yang baik, mungkin orang ini akan kulepaskan Qin Chen mencubit Murong Bing Yun dan berkata dengan dingin Mustahil, ucap sangguan Gu Feng berteriak dingin, matanya memancarkan cahaya dingin Jika Qin Chen dilepaskan, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada Sier? Kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan lagi Jika anda tidak membiarkanku pergi, kursi ini akan membunuhnya terlebih dahulu Qin Chen tersenyum muram, mencubit leher Murong Bing Yun lagi dengan tangan kanannya dan berkata lagi Dia bukan murid biasa, tetapi tuan muda istana dari istana berkabut anda Dia adalah calon tuan istana berikutnya Wajah sangguan Gu Feng jelek Dia tidak berharap Qin Chen mengetahui identitas Murong Bing Yun Tetapi meskipun dia marah, dia tidak memiliki emosi di wajahnya Dia mencibir dan berkata, dia bukan satu-satunya Jika dia meninggal, tentu yang lain akan menggantikannya Kamu terlalu banyak berpikir Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong Matanya dingin, dan tangan kanannya hendak meremas leher Murong Bing Yun secara langsung Hentikan! Sangguan Gu Feng tiba-tiba berteriak, dan akhirnya kehilangan napas Hah? Kenapa? Bukankah kamu mengatakan bahwa orang lain akan menggantikannya setelah aku membunuhnya? Ucap Qin Chen dengan ekspresi keras kepala Apa yang kamu inginkan? Sangguan Gu Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin Haha! Qin Chen akhirnya tertawa, dan dia memiliki kemampuan untuk terus berpura-pura Tetapi dia juga bingung, karena perilaku sangguan Gu Feng agak aneh Dan kekhawatirannya terhadap Murong Bing Yun melebihi pemahamannya Nona, apakah kamu ingin hidup? Qin Chen memegang dagu Murong Bing Yun dengan satu tangan, mengangkatnya sedikit, dan berkata sambil tertawa Murong Bing Yun menolak untuk menerimanya, matanya menunjukkan rasa jijik, dan berkata dengan marah Bunuh saja aku Tanpa mengatakan apa-apa, Qin Chen menamparkan wajahnya dengan tamparan keras di wajahnya, tanpa rasa kasihan pada seorang wanita Hentikan, sangguan Gu Feng meraum dan tidak bisa duduk diam Ini adalah darah keluarga sangguannya, bagaimana dia bisa begitu terhina Mata Qin Chen berkedip, dia melakukan ini dengan sengaja, ingin menguji reaksi sangguan Gu Feng Tapi sekarang, reaksi sangguan Gu Feng membuatnya bingung Perhatian sangguan Gu Feng terhadap Murong Bing Yun berada di luar batas normal Pasti ada yang aneh dalam hal ini Apa yang kamu inginkan? Dada sangguan Gu Feng naik turun, berkata dengan marah Qin Chen berkata, aku hanya ingin pergi dari sini Pengadilan tiba-tiba menjadi sunyi Membiarkan lawan meninggalkan istana berkabut Tidak ada yang berani mengambil keputusan ini Sangguan Gu Feng menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku berjanji padamu Tuan Gu, ada apa? Akan terlalu murah untuk membiarkan orang itu pergi Ucap Kaisar Hualing Wu, apakah tidak ada yang mendengarkan apa yang dikatakan orang tua ini? Minggir, ucap sangguan Gu Feng berteriak dengan marah Sangguan Gu Feng melambaikan tangannya, dan sebuah jalan keluar muncul di formasi taman obat suci di atas kepalanya Dia menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata, saya bisa membiarkan Anda pergi Tapi saya harap Anda mematuhi aturan Setelah Anda pergi, lepaskan murong Bing Yun Jika tidak, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang Jawab Qin Chen mengabaikan peringatan sangguan Gu Feng Oke, aku akan membukanya, aku akan membukanya sekarang Ucap sangguan Gu Feng berkata dengan gugup, tapi dia tidak bisa menahan amarahnya Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba formasi penjaga istana berkabut mundur Dan kabut-berkabut di depan juga memunculkan sebuah saluran, yang mengarah langsung ke dunia luar Qin Chen masih memegang murong Bing Yun dan hendak memasuki bagian ini Tiba-tiba, seluruh tubuhnya tegak, dan perasaan bahaya datang seketika Dia bergegas kembali, menghentikan sosoknya, dan mundur ke ruang lingkup istana berkabut Kaisar Hua Ling Wu dan yang lainnya terkejut sejenak, dan mereka tidak mengerti mengapa Qin Chen tidak langsung pergi Mata sangguan Gu Feng memadat, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu tidak akan pergi Kenapa kamu berbalik, segera keluar, dan kemudian lepaskan tuan muda dari istana berkabutku Haha, sangguan Gu Feng, kamu orang tua yang sangat pandai dalam bermain trik Mata Qin Chen suram, dan dia dengan dingin berkata ke area sekitar dari lorong kabut yang menyebar Beberapa iblis alien, untuk apa kalian bersembunyi Apakah anda pikir saya tidak tahu, bahkan jika anda bersembunyi, saya dapat mencium bau busuk di tubuh anda Ada dengusan dingin, dan beberapa sosok kabur keluar dari kabut, mengenakan jubah hitam, sangat ilusi, sehingga sulit untuk membuat perbedaan Orang-orang ini semua adalah penguasa ras iblis alien, aura mereka sangat menakutkan, bersembunyi di lorong, selama Qin Chen keluar, dia akan tiba-tiba diserang Ekspresi marah muncul di wajah Qin Chen, dan dia berkata dengan dingin, aku sangat kesal sekarang, ternyata kamu masih ingin menyergapku Apakah anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani melakukannya Dia menamparkan pantat Murong Bing Yun dengan tamparan keras, dan suara renyah terdengar jelas oleh semua orang Oh, seru Murong Bing Yun, wajahnya memerah karena malu dan marah, Murong Bing Yun hanya merasakan separuh pinggulnya mati rasa Jangan bergerak, kalau tidak, saya tidak bisa menjamin bahwa saya tidak akan melakukan tindakan yang lebih kejam Ucap Qin Chen, Murong Bing Yun merinding di sekujur tubuhnya Dia terkejut dan marah, tetapi tidak berani bergerak sama sekali Berhenti, apa yang ingin kamu lakukan Sangguan Gu Feng berkata dengan marah, sekarang para iblis itu telah menyingkir, kamu bisa pergi Sangguan Gu Feng menekan amarahnya, dia merasa jika dia terus berbicara, pembuluh darah otaknya akan pecah Sekarang kursi ini tidak mau pergi lagi Jawab Qin Chen mencibir, kecuali kalian memberiku vena sejati kelas atas Barulah saya bisa mempertimbangkan untuk pergi dari sini Untuk sementara, semua orang tercengang, ternganga, dan merasa orang ini sangat keterlaluan Sangguan Gu Feng berkata, yang mulia, Anda terlalu berlebihan Saya tidak memiliki vena berkualitas tinggi Bagaimana kami bisa memberikannya kepada Anda Sangguan Gu Feng menekan amarahnya Apakah kamu bodoh? Sebelumnya, kalian datang terlalu cepat dan aku tidak punya waktu untuk mengambilnya Qin Chen menunjuk ke posisi tertentu di bawah Di sana, ada vena sejati dengan kualitas terbaik Gali dan berikan kepada saya dan saya akan segera pergi Oke, aku akan memberikannya padamu Sangguan Gu Feng mengambil vena sejati kelas atas itu Dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Dan melemparkan cincin penyimpanan itu ke Qin Chen Qin Chen mengambilnya, menyimpannya, dan berkata dengan senang hati Nah, begini lebih bagus, kalian jangan sampai menipu saya Tentu saja, Qin Chen hanya berkata dengan santai Berbalik dan melompat ke pintu keluar yang terbuka Dan kemudian dia memperingatkan Kalian jangan sampai ada yang mengikutiku Jika tidak, aku membunuh tuan muda istanamu Dia meluncur ke pintu keluar lorong dalam sekejap Dan bergegas keluar dari istana berkabut Di luar gerbang gunung istana berkabut Qin Chen melihat formasi besar istana berkabut di belakangnya Qin Chen tidak bisa menahan napas lega Dia melirik cincin penyimpanan yang diberikan Sangguan Gu Feng padanya Dan tiba-tiba mencibir Ada sebuah tanda samar di cincin penyimpanan itu Dia bergumam, sangat naif jika ingin memata-mataiku dengan ini Namun, saya telah meninggalkan kalian hadiah yang besar Saya harap Sangguan Gu Feng akan menyukainya Qin Chen segera melemparkan cincin penyimpanan itu ke dalam diok semesta Lempeng diok semesta adalah dunianya sendiri yang dapat mengisolasi alat pelacak dari dunia luar Pada saat yang sama, sebuah cahaya lingkaran muncul di tangan Qin Chen Didesaknya dengan lembut, lingkaran itu sedikit berkedip Dan kemudian dengan cepat meredup Sangguan Sier, Sangguan Gu Feng, ini adalah hadiah besar yang saya berikan pada kalian Sedangkan Murong Bing Yun masih berguna sekarang Saya tidak bisa membunuhnya untuk sementara ini Gumam Qin Chen, dan kemudian dengan cepat membawa Murong Bing Yun untuk merobek kekosongan Dan meluncur keluar dari jangkauan istana berkabut Di sisi lain, Sangguan Gu Feng merasa sangat tenang Karena merasa telah meninggalkan alat pelacak di cincin penyimpanan yang diberikannya pada Qin Chen Dia berkata, biarkan saya merasakannya, kemana perginya lelaki itu Sangguan Gu Feng memejamkan mata dan merasakan bekas yang ditinggalkannya Tetapi tiba-tiba, wajahnya berubah Tuan Gu, ada apa? Tanya semua orang melihat ekspresi Sangguan Gu Feng sedikit salah Aneh, saya tidak dapat merasakan sinyal pada cincin penyimpanan itu Ucap Sangguan Gu Feng berkata dengan gemetar Tidak, semua orang dengarkan perintah Segera ikuti saya untuk mengikuti anak itu Jangan biarkan anak itu lari Reaksi Sangguan Gu Feng sangat cepat Dan setelah tidak merasakan jejak pelacak Dia dengan cepat pulih Dia yakin bahwa Qin Chen pasti tidak pergi jauh Dan tepat ketika banyak orang kuat di istana berkabut hendak bergegas keluar Suara gemuruh Terdengar di area inti istana berkabut Dan kemudian semua orang melihat dengan takjub bahwa di lokasi taman obat suci Tiba-tiba ada ledakan hebat dengan gila membumbung ke langit menyapu ke segala arah Vena sejati itu meledak dalam sekejap Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa Supreme Zen Mai tiba-tiba meledak? Lihat arah besar Suotian Semua orang melihat ke atas Dan kemudian mereka melihat dengan ngeri bahwa arah besar Suotian di atas istana berkabut bergetar hebat Retakan mulai muncul di atas langit Tidak, arah besar Suotian akan runtuh Bagaimana itu mungkin? Formasi besar Suotian adalah formasi teratas istana berkabut kita Ini adalah formasi puncak tingkat ke sembilan Ucap semua orang di istana berkabut berteriak Karena ini sangat menakutkan Selanjutnya, beberapa bangunan di istana berkabut juga mulai meledak Beberapa orang berteriak dan bergegas keluar Mereka berlumuran darah dan beberapa wanita bergegas keluar tanpa pakaian Dan bahkan ada yang hanya mengenakan ikat pinggang Ini adalah rumah mereka Tapi sekarang semuanya hancur Sangguan Gu Feng juga sadar saat ini dan meraung Dia akhirnya mengerti rencana Qin Chen Kukunya ditusupkan ke telapak tangannya Dan ekspresi wajahnya sangat mengerikan Seperti hantu Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa itu terlalu tragis Beberapa bangunan langsung meledak Dan ada banyak barang langka yang tersimpan di dalamnya Tetapi sekarang, mereka langsung meledak menjadi abu Ini adalah fondasi istana mistis selama ratusan tahun Dengarkan perintah Semua orang segera menekan formasi ini Jangan biarkan formasi ini meledak Jangan biarkan formasi besar Suotian runtuh Jika tidak istana misti kita akan benar-benar berakhir Sangguan Gu Feng meraung Suaranya tegas, marah dan ganas Seperti orang gila, penuh kepanikan Di sisi lain, untuk mencegah dilacak Qin Chen pertama-tama melepas baju besi dari tubuh Murong Bing Yun Dan memeriksanya beberapa kali Setelah mengetahui bahwa Murong Bing Yun tidak memiliki tanda apapun di tubuhnya Dia segera melarikan diri bersamanya Di sepanjang jalan, Qin Chen sedang membangun susunan teleportasi ruang angkasa Dan melakukan perjalanan melalui kehampaan Setelah hanya setengah hari, dia sudah meninggalkan wilayah istana berkabut Kemudian Qin Chen bergegas ke wilayah Kekaisaran Suanyuan Sekarang Kekaisaran Suanyuan dan Aula Penegakan Hukum berada dalam kesulitan Dan keluarga Mo dan Kekaisaran Suanyuan juga dalam konflik Ini adalah kota Yongzhou Sebuah negara bagian di Kekaisaran Suanyuan Sekte Tianmen adalah penguasa Yongzhou Dan bertanggung jawab atas wilayah Yongzhou Dan Qin Chen telah tiba di wilayah Yongzhou Qin Chen berhenti di pegunungan primitif Menatap murong binyun, jejak niat membunuh melintas di matanya Di istana berkabut saat ini Melihat sosok wanita yang luar biasa ini Wajah banyak orang kuat di istana berkabut menunjukkan ekstasi Dan mereka membungkuk dan memberi hormat Orang ini adalah Sangguan Sier Sangguan Sier berjalan keluar dari kehampaan Matanya tertuju pada istana berkabut untuk pertama kalinya Dan dia tiba-tiba kedinginan ketika melihat pemandangan yang berantakan Kaisar Hualing Wu, apa yang terjadi? Saya meminta Anda untuk menunggu di istana berkabut Sangguan Sier berkata dengan dingin Dengan niat membunuh di matanya Pemilik istana, bawahan tidak kompeten Dan kejahatan itu pantas dihukum mati Kaisar Hualing Wu berlutut memohon belas kasihan Penuh ketakutan dan gemetar Setelah setengah jam Seluruh formasi Suotian menjadi tenang Dan inti kontrol yang telah rusak parah diperbaiki dengan mudah Kekuatan besar semacam ini mengejutkan semua orang Penguasa istana memang tak terkalahkan Dimana Murong Bing Yun Sekilas, Sangguan Sier memperhatikan bahwa Murong Bing Yun hilang dari kerumunan Sebelum Sangguan Gu Feng sempat menjawab Sangguan Sier tiba-tiba mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh Matanya sepertinya bisa menembus kehampaan yang tak berujung Dan dia langsung melihat lokasi kekaisaran Suanyuan Klon yang kutinggalkan di tubuh Bing Yun telah terbangun Seseorang ingin membunuh Bing Yun Mereka sangat berani Istana ini ingin melihat Siapa yang berani membunuh tuan muda istana berkabut saya Matilah Kekosongan meledak Dan Sangguan Sier menghilang dalam sekejap Kalian teruskan memperbaiki formasi Sangguan Gu Feng menjerit dingin Dan saat berikutnya Dia juga merobek kekosongan dan mengejah Sangguan Sier Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe